Intro Seorang waria ditemukan membusuk di sebuah salon kecantikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil otopsi, korban tewas dibunuh. Karena pada tumbuh korban terdapat luka memar akibat pukulan benda tumpul. Polisi sudah mengetahui identitas terduga pelaku. Intro Warga kampung Sukamantri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, geger dengan tewasnya seorang waria yang dikenal dengan panggilan Tante Buten. Jasad pria 50 tahun itu ditemukan sudah dalam kondisi membusuk di salon kecantikannya di Jalan Raya Sukatani pada Senin Siang. Awalnya warga sekitar curiga dengan bau yang tercium dari dalam salon dan melaporkannya ke Ketua RT. Saat pintu salon dibuka paksa, warga mendapati tubuh Tante Buten terlentang di lantai. Nah warga laporan, yang makin ngatuh, makin ngeliat. Jangan teks, barang-baiknya nih. Tunggu saja, kita bisa ikan bareng-bareng. Bisa, ya sudah ya, ini ya tahap badan seperti ini. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan oleh TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramatjati untuk diautopsi. Hasilnya, polisi menyimpulkan korban tewas akibat dibunuh. Karena pada kepala korban terdapat luka memar akibat pukulan benda tumpul. Polisi juga menugas sejumlah barang berharga milik korban hilang. Anggota sedang ke luar kota untuk melakukan, ya, pematangan informasi lah. Ada, 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 ada otopsi gimana? Ya, ada kekerasan. Ada kekerasan. Di bagian apa aja? Di mana sih, Pak? Di kepala ya? Benda tumpul ya? Benda tumpul. Ya, udah-benda terungkap. Petugas sudah mengetahui identitas pelaku pembunuhan korban dan melakukan pengajaran terhadap pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan. Buron dua bulan. Pembunuh waria pekerja salon kecantikan di bawah-bawah usulafsi Tenggara akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan pelajar 16 tahun yang marah. Lantaran kerap dipaksa menjadi palampiasa nafsu seks menyimpang korban. Aparat pores bau-bau Sulawesi Tenggara menggeledah rumah SS. Pelajar 16 tahun yang membunuh seorang waria pekerja salon kecantikan yang terjadi Maret lalu. Pelaku tidak dapat mengelak lagi setelah polisi menemukan satu senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku nekat membunuh korban lantaran dendam. Korban kerap menjadikannya palampiasa nafsu seks menyimpang dengan dijanjikan diberikan uang. Namun korban juga kerap menganiaya jika pelaku menolak keinginannya. Tidak tahan dengan perlakuan tersebut pelaku menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas mengenaskan bersimbah darah. Proses pengungkapannya kita track dari alat komunikasinya yang bersangkutan tentang keberadaan pelaku. Dari hasil track alat komunikasi, Alhamdulillah kita menemukan beberapa identitas situasional di mana menyangkut posisi keberadaan pelaku. Sebelumnya, Syawaludin alias Zahwa ditemukan tewas bersimbah darah di pasar Lelang, kota Baubau, Sulawesi, Tenggara. Dari hasil identifikasi, korban merupakan seorang waria yang bekerja di salon kecantikan. Dari hasil visum, korban menderita luka tusuk di leher dan dadanya. Teka-teki kematian seorang wanita guru TK di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat akhirnya terungkap. Pelaku TK membunuh kekasihnya saat diminta untuk bertanggung jawab karena korban telah berbadan dua. Setelah hampir dua pekan, misteri kematian hairani. Seorang guru TK yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kabupaten Lombok Barat akhirnya terungkap. Pria berinisial S, TK mengakhiri hidup korban. Pelarian S berakhir di Ngawi. Pelaku merupakan mandor bangunan yang bekerja di depan rumah korban tinggal. S yang mengaku duda menjalin asmara dengan korban. Di saat kisah asmara berjalan, korban meminta pelaku bertanggung jawab lantaran telah berbadan dua. Pelaku yang menolak bertanggung jawab terlibat cekcok lalu mengania korban hingga meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Airani, 22 tahun, guru TK ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kabupaten Lombok Barat. Pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti lebam pada pipi dan dada. Hingga diduga guru TK ini merupakan korban pembunuhan. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang pencuri madu di tengah hutan Kecamatan Silo menemukan sesosok mayat perempuan muda dalam kondisi hampir membusuk. Mayat ditemukan di area yang curam dan tanpa mengenakan pakaian bagian bawah. Petugas kepolisian mengevakuasi sesosok jasad wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun di kawasan hutan Desa Mulyorojo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Keberadaan mayat pertama kali ditemukan warga pencari madu hutan. Selain sudah mengeluarkan bau busuk, kondisi mayat juga hanya mengenakan pakaian bagian atas. Identitas korban juga belum diketahui. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena posisi mayat berada di area bawah hutan serta harus menyusuri sungai. Jasad kemudian dibawa ke RSUD Subandi untuk diotopsi. AKP Suartanto Kapolsek Silo membenarkan temuan mayat perempuan di hutan Desa Mulyorojo. Menurutnya, diduga korban meninggal dunia sudah lebih dari dua hari. Ada pun ciri-ciri adalah mayat perempuan dengan tinggi badan kurang lebih 55 cm, potongan rambut pendek, memakai baju, ulangi memakai kaos putih, dan ada baju kotak-kotak warna hitam berpadu merah juga ada celana dalam di sekitar TKP. Dan kondisi dari mayat sudah mengalami pembusukan. Polisi masih mencari identitas korban dan keluarga untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Selanjutnya pemirsa, seorang pria penyuka sesama jenis membunuh teman yang disukainya lantaran cemburu karena korban menikah dengan perempuan. Korban yang mabuk ditenggelangkam di sungai lalu sepeda motornya ini dirampas. MDH, pria 44 tahun ini ditangkap aparat polres Malangkota terkait pembunuhan Hari Setiawan yang jasadnya ditemukan di aliran sungai Bango Februari lalu. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan banyak kejanggalan dari kematian korban dan keterangan sejumlah saksi dan keluarga. Selain itu, sepeda motor korban juga ditemukan di rumah pelaku. Ada tidak persesuaian kalau itu bunuh diri ataupun hal-hal lainnya. Sehingga didalami oleh penyelidik, dipimpin oleh Kasat Reskrim, kemarin pada hari Sabtu tanggal 4 Juni mengarah kepada seseorang yang kita duga melakukan tindakan pembunuhan. Nah, kita mengacu kepada salah satu unit sepeda motor milik korban, plat N5563BB ini, berada dalam penguasaan si tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku membunuh korban lantaran cemburu dan sakit hati. Pelaku diduga penyuka sesama jenis yang cemburu korban memiliki istri. Selain itu, pelaku juga ingin menguasai sepeda motor korban. Saat kejadian, korban yang dalam kondisi mabuk minuman keras diponceng pelaku menggunakan sepeda motor korban. Saat tiba di lokasi, korban dipapah ke pinggir sungai lalu ditenggelamkan dan dihanyutkan di aliran sungai yang saat itu baru selesai hujan deras. Pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor korban. Akibat perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Malang Kota. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, pada 10 Februari lalu, warga gempar dengan penemuan jasad pria di aliran sungai Bango, Jalan Teluk Bayur, Kota Malang. Korban diketahui bernama Hari Setiawan, warga Pakis, Kota Malang. Relawan dan polisi sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena sulitnya medan. Awalnya, korban diduga tewas bunuh diri atau hanyut tenggelam. Hingga akhirnya polisi menemukan fakta jika korban dibunuh. Pemirsa mayat tanpa identitas dalam kontainer plastik ditemukan mengambang di aliran Kali Bayur, kecamatan Periuk, Tanggerang, Banten. Diduga mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan karena kaki dan tangannya terikat. Warga sekitar Kali Bayur, kecamatan Periuk, Tanggerang, Banten gempar dengan penemuan mayat dalam kontainer plastik. Kondisi mayat mengambang dan hanya memperlihatkan kedua kakinya. Petugas evakuasi yang datang ke lokasi menemukan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat. Jasad korban pertama kali ditemukan warga. Jarak berapa meter dari 10 meter kalian ada kakinya itu karena aromanya kurang bagus. Terikat atau ingin apa? Saya tidak melihat perikayaan itu, tidak ada yang dijerang terikat. Memang ditemukan seorang mayat, laki-laki, Mr. Teg ya. Yang saat ini memang belum ditahui intonasi dan pada saat ditemukan yang bersambutan, temukan ada di bok kontainer ya. Kemudian dengan kondisi kaki terikat. Jasad korban tanpa identitas ini kemudian dibawa ke RSUD Tanggerang untuk diautopsi. Pelaku kejahatan tidak selamanya bisa bersembunyi dan menghindar dari hukum. Karena tidak ada bangkai yang tidak tercium. Jangan kalahkan logika demi memuaskan emosi karena akan berakhir di balik jeruji besi. Hanya karena saling pandang, dua pelajar terlibat duel dengan senjata tajam. Rarita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.